My feet, step in style, walk in wellness. Saudara DPR menggelar rapat paripurna ke-7 di masa sidang pertama tahun sidang 2024 pada Kamis pagi. Empat agenda rapat berfokus pada pengambilan keputusan atas tiga revisi undang-undang. Ketiga revisi aturan itu adalah rancangan Undang-Undang Kementerian Negara, RUU Dewan Pertimbangan Presiden, dan Revisi Undang-Undang Keimigrasian. Ketiga aturan itu telah disepakati di tingkat badan legislasi oleh seluruh fraksi. Selain itu, rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Lotwig Paulus, turut mengesahkan rancangan Undang-Undang APBN 2025 yang sebelumnya telah disahkan di badan anggaran bersama pemerintah. DPR bakal mengesahkan tiga rancangan Undang-Undang dalam rapat paripurna yang diagendakan hari ini. Ketiga RUU yang akan disahkan tentang Kementerian Negara, One Team Press, dan Keimigrasian. Meski dinai minim partisipasi publik karena dibahas hanya sekitar tiga jam setiap RUU, Balek telah merampungkan tiga RUU. Wakil Ketua Balek dari fraksi P3, Ahmad Baydowi, mengklaim ketiga RUU belum tentu bisa disahkan jika paripurnanya batal digelar. Jadi kita lihat nanti dalam rapat paripurna terdekat ketika pengesahan RUU tentang One Team Press, Kementerian Negara, dan juga Keimigrasian. Jadi saya kira hari ini memang kemarin kita sudah menyelesaikan rapat di tingkat 1 untuk selanjutnya kita laporkan untuk diagendakan di rapat paripurna terdekat. Insya Allah rapat paripurnanya hari Kamis besok. Meskipun kita sudah bikin bagus-bagus, tapi kuncinya nanti di paripurna. Kalau ternyata paripurna tidak menyetujui, ya tidak disetujui semua. Atau paripurnanya batal, ya tidak jadi undang-undang. Dalam rancangan undang-undang Kementerian Negara, hal yang mengundang perdebatan adalah penghapusan klausul 34 Menteri yang diatur dalam undang-undang sebelumnya. Dalam klausul yang diusulkan balek, jumlah Kementerian dihapus dan ditentukan oleh Presiden. Rancangan undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden menghapus ketentuan jumlah anggota One Team Press 9 orang dan diubah menjadi jumlahnya diserahkan kepada Presiden. RUU One Team Press juga menyetarakan posisi One Team Press sebagai lembaga negara. Padahal sebelumnya, di bawah Presiden. Sebelumnya, ketua atau anggota Ormas dan partai politik tidak boleh menjadi One Team Press di ketentuan terbaru aturan itu dihapus. Yang terakhir adalah RUU Keimigrasian. Dalam RUU Keimigrasian, pada ketentuannya sebelumnya, orang-orang yang terlibat tindak pidana, baik penyelidikan dan penyidikan, bisa dicegah dan tangkal atau cekal ke luar negeri. Sementara pada ketentuan yang baru, sebaliknya. Hal lain yang baru diatur, pejabat tertentu di imigrasi dibolehkan membawa senjata api yang sebelumnya tidak diatur. Sebelum dibawa ke paripurna, tiga RUU ini telah dibahas dalam rapat kerja tingkat 1. Dan hari ini, ketiga RUU akan segera disahkan DPR. Tim Liputan, Kompas TV.